Kamu dimana sekarang? Ini sekarang saya lagi di luar, Pak. Malam ini saya akan ketemu dengan klien penting. Sekarang kamu siap-siap untuk pengawal saya dan Pak Daniel. Oh begitu, siap. Baik, Pak. Saya akan ikut mengawal Bapak. Aku yakin, disini adalah tempat yang paling aman untuk simpan surat non-safa. Mudah-mudahan, gak ada yang nyangka kalau ada surat dibalik figura ini. Mbak Ratmi kenapa diem-diem taruh surat dibalik figura? Surat apa ini simpan sama Mbak Ratmi? Ini surat salva yang asli. Ternyata Mbak Ratmi yang sudah menukar surat ini. Di surat asli ini, salva menuliskan semua rahasia aku dan Nuna. Aku harus ganti surat ini dengan surat palsu lainnya. Berjaga-jaga kalau nanti ada yang menemukannya. Lebih baik aku taruh surat ini aja disini. Kalau sampai surat salva ditemukan orang lain, bisa-bisa status Nuna yang pura-pura meninggal. Bisa ketahuan. Terima kasih telah menonton! Ini, Ibu Nuna. Surat asli yang ditulis sama non-safa. Safa benar-benar menceritakan semuanya. Safa memang masih pulos, Bes. Beruntungnya suratnya non-safa sudah ditukar. Jadi sekarang Pak Gani sama sekali tidak pernah menyinggung soal pelariannya non-safa. Tapi tetap kita harus suas pada supaya non-safa gak keceplosan sama sekali sama Pak Gani. Iya, Bes. Aku harus ngingetin salva lagi soal ini. Supaya dia terus jaga rahasia kita. Iya. Makanya untung surat ini ditukar sama Biratmi. Terus gimana, Bu Ratmi, Bes? Itu artinya dia kan tahu semuanya tentang kita. Aku, kamu. Untuk masalah Biratmi, nanti saya akan coba bicara baik-baik sama Biratmi, Bu. Dan untuk saat ini, lebih baik suratnya Bu Nuna Bakar aja. Iya, Bes. Memang sepertinya lebih aman kayak gitu. Ya, supaya gak ada bukti. Iya. Tolong sampaikan salam. Terima kasih untuk Bu Ratmi ya, Bes. Karena dia sampai sekarang masih merahasiakan rahasia kita. Nanti saya sampaikan ke Biratmi. Mereka harus cepatnya ditemukan. Apalagi saat ini kita lagi menjalankan transaksi-transaksi yang sangat penting. Gue hanya takut dan khawatir. Hantu dan komplotannya akan mengganggu kelancaran bisnis kita. Apa? Hantu masih hidup. Aku sampai lupa membicarakan masalah hantu ini gara-gara Safa sakit. Dan Nuna nekat pergi ke rumah Ghani. Aku harus lapor komandan tentang hantu. Kamu kenapa melambung, Bes? Enggak, Bu. Ini ada urusan yang harus saya urus segera. Oh iya, saya mau ngingetin sama Bu Nuna. Bu Nuna sebagai gurunya non-Safa. Bu Nuna ingat ya, Bu Nuna harus selalu berhati-hati. Karena takutnya rencana ini malah jadi bumerang untuk kita. Iya, Bes. Makasih kamu udah ingetin aku karena aku janji aku gak akan membuat suasana jadi berantakan. Yaudah. Kalau gitu sekarang saya pamit, Bu. Kamu mau kemana, Bes? Apa kamu dikasih tugas sama Mas Ghani? Entah kenapa setiap kali kamu dikasih tugas sama Mas Ghani aku khawatir. Karena setiap kali kamu pulang, habis ditugaskan sama Mas Ghani kamu pasti terluka. Hati-hati ya, Bes. Gak nyangka kalau Nuna begitu memperhatikan aku. Terima kasih Bu Nuna udah khawatir sama saya, tapi... Ini tugas biasa aja kok. Bukan tugas berat, jadi Bu Nuna tenang aja. Nanti saya kabarin Bu Nuna, kalau ada apa-apa. Hati-hati ya, Bes. Iya, saya permisi. Ghani, lu udah baca chat yang gue kirim soal pesanan ini, Yuda. Ini? Baru saya baca. Gue udah siapin semuanya ya. Anak-anak juga udah pada standby untuk transaksi malam ini. Lu kenapa? Kok kayak gak happy gitu kita dapat pesanan banyak? Insting gue bilang, ada yang janggal aja untuk transaksi malam ini. Maksud lu janggal? Yaudah itu emang langganan kita, Dan. Tapi dia belum pernah memesan senjata dengan jumlah yang sangat besar. Tapi secara menandak seperti sekarang ini. Ya, sejujurnya sih, ketika gue dapat pesanan dari telpon itu, gue juga khawatirin hal yang sama. Kita emang harus waspada, Dan. Apalagi hantu juga baru mengancam kita. Dan dia seperti yang ngasih tau kalau itu masih hidup. Sepertinya untuk transaksi malam ini, gue harus melibatkan, Bas. Bas? Lu mau libatin Bas di bisnis kita? Lah, udah gak usah lah, Gan. Menurut gue pengawal-pengawal yang ada juga udah cukup kok. Ngapain ngajak, Bas? Bisa kacau semuanya. Bisa kacau semuanya. Untuk mencegah semua kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, Bas itu orang yang paling tepat untuk ikut dengan kita. Dia orang yang terbaik. Gue gak bisa berjalan sama yang lain. Udah, lu tenang aja. Gue akan suruh dia untuk jaga di luar. Dia gak akan ikut masuk Jalat transaksi. Oke. Padahal, Bas, saya sendiri yang sudah memastikan dengan mata saya bahwa si hantu itu sudah meninggal. Bas, apa kamu yakin dengan informasi yang kamu berikan itu? Saya sendiri masih belum terlalu yakin, tapi saya mendengar jelas dari percakapan Ghani dan Daniel mereka membicarakan soal hantu. Ini sangat jengal sekali, Bas. Dan kita harus benar-benar memastikan informasi itu. Dan kalau benar, hantu itu masih hidup. Lalu jasad siapa yang waktu itu kita lihat. Iya. Benar, Dan. Saya rasa kita harus menyelidiki ini lebih dalam lagi. Oh, iya. Gimana, Dan? Soal pencarian Romy dan komplotannya. Negatif, Bas. Belum ketemu. Niko masih tetap pencari Romy. Sepertinya Romy bersembunyi di tempat yang sulit sekali untuk kita cari. Saya rasa mungkin kalau... Maaf. Saya izin angkat telpon, Dan. Siapa yang telpon? Ghani, Dan. Siapa? Ya, halo. Pak Gani. Halo, Bas. Kamu di mana sekarang? Ini sekarang saya lagi di luar, Pak. Malam ini saya akan ketemu dengan klien penting. Sekarang kamu siap-siap untuk pengawal saya dan Pak Daniel. Oh, begitu. Siap. Baik, Pak. Saya akan ikut mengawal Bapak. Bagaimana, Kan? Bas jadi ikut mengawal. Ya. Itu... Cincin kamu mau lo pakai. Ini buat transaksi, lu. Lagi-lagi Ghani ngajak Bas. Tapi wajar sih. Ghani pasti takut transaksi malam ini bakalan kacau seperti sebelumnya. Dan kita harus siap dengan kemungkinan apapun. Ghani akan melakukan pertemuan penting malam ini dengan kliennya. Iya, Dan. Saya curiga kalau Ghani akan melakukan transaksi ilegal dari malam. Iya, Dan. Sepertinya ini adalah klien yang penting untuk Ghani. Makanya dia membutuhkan tenaga tambahan dan dia meminta saya untuk datang. Saya rasa ini kita mendapatkan kesempatan lagi untuk berusaha menangkap Ghani, Dan. Informasi yang kamu berikan masih rancu, Bas. Belum bisa dipastikan 100%. Kamu harus memastikannya lebih baik, Bu. Karena sebelumnya pergerakan kita pernah gagal. Baik, Dan. Dan karena itu saya juga belum bisa memerintahkan kepada tim untuk membantu kamu. Jadi kamu tolong pastikan lagi. Setelah dapat update terbaru dari kamu kita stand by semuanya. Dan mudah-mudahan update terbaru itu lebih jelas. Kalau tidak saya bisa dapat teguran lagi dari adang berpusat. Baik, Bu. Dan Safa mau makan apa? Biar Bu siapin. Safa harus makan yang banyak. Biar cepat sehat, ya. Safa gak mau, Bu. Bu, Safa pahit. Biar pahit. Oh, non-Safa mau yang manis-manis. Biar pahitin aja. Ah, non-Safa mau permen. Mau gak? Hustin. Ngawur aja kamu. Orang Safa lagi sakit malah ditawarin permen. Dan biar gak pahit, Bu. Ngarang aja kamu tuh. Safa. Loh, kok gak bobo? Gak, Pak. Dari-dari aku tidur mulu, Pak. Bosan. Yaudah. Tapi demam kamu udah menurun nih. Senang Papa lihatnya. Oratmi, Iin. Saya nanti mau pergi sama Pak Daniel. Baik, Pak. Kalian jagain Safa, ya. Jangan tinggalkan dia sendirian. Iya, Pak. Sayang. Papa ingin mau kemana? Papa mau kerja. Ada urusan di luar sama Um Danil. Sebentar aja. Papa sibuk terus sama kerjaan. Papa gak capek, Pak. Hmm, enggak. Papa gak pernah capek kalau untuk cari uang buat Safa. Papa hati-hati ya. Cepat pulang. Jangan capek-capek. Nanti Papa malah sakit kayak Safa. Iya, sayang. Terima kasih, ya. Safa udah khawatir sama Papa. Yaudah, Papa pergi dulu, ya. Iya, Pak. Dadah, sayang. Dadah, sayang. Iya, Pak. Kamu sudah aktif, berarti kamu sudah sembuh. Iya. Mana Pak Gani sama Pak Daniel? Tidak. Tidak, Pak. Malam, Pak. Malam. Bas, untuk penjagaan di luar tempat pertemuan saya dengan klien akan menjadi tong jokong. Pastikan semuanya, Pak. Siap. Kalian semua udah tahu kan harus ngapain. Jangan sampai ada yang mengacaukan pertemuan malam ini. Kalau ada pergerakan yang mencurigakan, segera laporin ke saya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Yaudah, kita jalan sekarang. Semuanya masuk pemobil. Ozzy, kamu nyetir. Bas, lo ikut gue sama Gani. Siap, Pak. Siap. Yuk. Sub indo by broth3rmax